Hai gue tingginya 163 beginilah gue nampak kakiku buah lebih responsif buat anjakan anjakan banget ini anjakan banget terlibas dengan gampangnya wih awas gak kuat aja itu mobilnya coba diturunin set nah kayak gini Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi apa kabar kalian semuanya nih guys nah ini dia akhirnya di depan mata juga cuy Honda ADB ADB 160 ABS punya ya cuy nah kali ini gua bareng sama temen-temen AHM Bali jadi ah ini versi presen gua nyobain ini motor Honda ADB 160 guys buuh ini mengingatkanku pada CD V dulu gue punya ADB 150 guys dan sekarang ada CD V 160 buuh ayo first impression nya seperti apa uh seperti ini guys kayak flashback aja kayak punya gue yang dulu ya tapi ini lebih oke lebih nice lah eh ntar nyelin dulu buuh set kotoran kotoran bih ya kan kotor cuy dibersihin dulu mantap speedometernya juga oke ayo tetep seperti biasa gua jinjit ya guys jinjit 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 gajinya tapi tetep masih nampak aja sih disini dah posisi ridingnya begini enak-enak juga nyaman eh ya lah nah ini yang paling yang paling gua demen buuh lebih responsif tanjakan libas oh langsung wih emang enak guys tampilnya beda ya lebih nyanyut nyanyut wah 160 guys oke 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 coba melewati temen-temen semuanya asik ini tanjakan 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 kurang enggak begitu curang sih cuma uh responsifnya dapet ya banget ya wah asik nah ayo gak serang kita ini lagi dari jembatan panjang di Bali jembatan bakung terus kita mau menuju ke Kintaman ini cuy nah sekalian aja gua nyobain nih motor Honda ADV 160 dan first impression nya deh semua kayak mengingatkanku sama si Divi ADV gua yang dulu yang udah gua jual ha tapi emang sini beda guys bedanya ya lumayan nah lebih buat tarikannya karena torsinya lebih oke lebih dapet lebih maknyut jujut jujut asik untuk posisi ridingnya juga eh lebih enakan sekarang sih emang sih joknya lebih agak tinggi kalau ADV gua yang dulu emang buat joknya tuh emang gua ini sih guys apa gua papas gitu gua pendekin lagi biar kaki gua nampak kiri-kanan ya misalnya ADV 150 kan agak tinggi tuh tapi ini udah emang bawahnya udah pendek sih kayak jadi buat kaki kayak gini bisa lagi gini udah juga masuk asik oh dan by the way di pegunungan kayak gini guys udara nya tuh udah lumayan hehehe pakai hoodie doang udah lumayan berada ya nah untungnya nih windscreen nya juga tinggi ya jadi ini mode mode touring berkendara yang lebih biar mengempas angin gitu guys jadi nggak terlalu langsung kena ke dada ya eh tapi kalau nanti kalau di perkotaan panas-panas kayak gitu tuh macet-macetan gitu windscreen nya cocok diturunin cuy kalau buat pegunungan gini eh di naikin aja biar nggak langsung ke dada jadi kalau agak ngeput kayak gini set zet kenanya langsung kita di sini sih anginnya bus kerasa banget nah itu udah uh yoyo woi emang ini guys windscreen nya tuh PNP banget sama yang lama jadi apalagi kalau mau modif yang after aftermarket tuh kan banyak banget tuh udahan tuh jadi ya tinggal beli lah langsung pasang di sini sih yang punya ADV 160 aksesorisnya banyak banyak yang masuk-masuk juga dari 150 ke 160 guys ah jadi pengen punya ADV lagi hehehe emang sih ini lebih mantap lebih responsifnya dapet banget nah gue pengen nyoba ini sih track yang eh apa ya yang yang bener-bener semi offroad gitu biar mau ngetahuin biar rasanya eh keenakan suspensinya seperti apa gitu kan nah ini kalau buat jalan-jalan lurus kayak gini tuh kurang 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 afdal sih kurang afdal kalau nggak dicobain yang eh tempat-tempat yang agak berbatu-batu bambi-bambi dan segala macem ya kan wah cakep wah wuuu nanjak lagi nanjak lagi genjot 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 wah wuuu ini buat agak dibejek dikit tuh langsung ngasih mazut gitu kan jadi eh sedikit lemot-lemotnya itu udah mulai berkurang kan nih guys daripada yang 150 ya nah soalnya kenapa ya mesinnya itu udah udah 160 terus udah ya lebih lebih kekinian ya daripada sebelumnya ya kan bih jadi hampir-hampir sama dari PCS 160 varian 60 ya guys buh tapi emang ini sih difokuskan ke torsinya sih buat ADV tuh kan buat semi-semi offroad tuh biar buat dibejuk buat di ini biar dapet lah emos sih kalian harus merasain sendiri sih biar dapet sensasinya tuh gimana biar beda deh jadi karena gua dulu pengguna dari ADV 150 dan sekarang nyobain yang ADV 160 feelnya emang sih beda guys beda dapet sumpah oh oke buat manuver-manuver kayak gini asik hahaha waduh cakep nah aku kepo banget sih sama top speednya tuh berapa di kira-kira aja nanti kalo ada kesempatan yang pas gitu gua pengen nyoba banget sama top speednya mungkin cari track yang lurus yang sepi ya kan biar rasa penasaran gua tuh bisa terkabulkan gitu kalo pengen tau top speednya kira-kira tuh berapa emang sih ini motor ya kita tau sendiri kan mau metik kan ya berapa sih top speednya paling ya nggak kan after kalo nggak dicoba biar rasa penasarannya tuh biar hilang nih guys betul nggak cuy hahaha wuh belokan 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 nah keseruan kita juga riding bareng sama ahem tuh kayak gini guys jadi wuh ruwame cuman kita campur sih motornya awas 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 ada mobil hati-hati guys hati-hati jadi kebanyakan aduh wuh berasa tuh wah berasa pas banget ada lubang tadi gede banget aduh tapi depan sih oke masih suspensi depan tuh empuk ya cuma yang belakang tadi emang keras dibuat agak keras nih biar ini ayo 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 wih nah ini motonya sih kita campur-campur ya guys jadi jadi gantian-gantian kalo mau merasain ngerasain nih motor udah ADP 160 nah banyakan sih PCX PCX vario 160 PCX 160 ya buh awas seti-hati oke cocok bahkan tipe gunungan kayak gini guys turing di Bali mah enakan kayak gini emang buh awas awas nah ini motor buat manuver-manuver menyalip-menyalip dari kanan dari kanan perlahan-perlahan awas hati-hati di jalannya agak nggak bagus nggak bagus tetep fokus but set 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 wih depan tikungan tajam hati-hati hati-hati hati hati-hati yuk 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 hati-hati tuh kan ada mobil wih set 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 buat nanjakan nanjakan banget ini nanjakan banget eh terlibas dengan gampangnya buat nanjakan wah emang sih feelnya tuh beda ya beda cakep guys wih semuanya berasa dilibas wih motor baru cuy motor baru ini mah awas belakang 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 hampir saja jadi kayak komentator gua udah mobil wih awas gak kuat nanjakan itu mobilnya atau bagaimana kita ada tidur dulu cuy disini wah tanjakannya tajam banget soalnya awas awas mundur mundur berhenti 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 soalnya ada truk disana guys truknya nggak bisa naik dan disuruh mundur ayo kita maju perlahan-lahan maju perlahan-lahan awas truknya wih emang nanjaknya dalam banget eh dong alam lagi tinggi cuy tinggi-tinggi tajakannya bebannya berat soalnya guys wuhhh view nya dapet lah guys disini mah wah emang gasnya tuh kayak gimana enteng ya enteng terus tapi nggak nggak terlalu lemot-lemot banget nih motor suspensi juga enak empuk depannya sih emang empuk ya jadi pengen ADV lagi gua tapi kalau ngomong-ngomong nih kalau biasanya temen-temen kan gua dulu pernah punya ADV ADV 190 terus ini sekarang muncul ADV 160 nah worth it nggak sih gitu kalau seandainya kalian mau upgrade ini ke-60 ini gitu kan awas lubang-lubang oh buih rasanya cuy masih enak sih nah worth it nggak sih gitu nah emang sih nggak gua lihat ke perubahannya sih nggak signifikan nggak terlalu banyak cuma beberapa perpet aja ya kan ya kalau temen-temen ah masalah duit sih nggak apa-apa nggak gampang banyak banget ya nggak apa-apa sih guys langsung upgrade aja sih kalau menurut gua ya cuman kalau kalian budgetnya menipis pas-pasan dan nggak terlalu pengen-pengen banget gitu nggak usah nggak usah di-upgrade sih nggak apa-apa sih guys atau mending kalian nanti nungguin dan ADV 250 gitu kan semua kan otomatis juga bakal akan launching di Indonesia kan tapi kita juga belum tahu kapan ya kan nah itu mungkin bisa diperhitungkan biar kayak forsy-forza edward 50 gitu kan woi bolongan joe rasanya dapet enak banget gua langsung menikung dari sami sepuluh 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 sepertinya gitu dah sedikit ocehan gua kalau gua pribadi sih maksudnya gitu kalau senanya nanti keluar yang 250 gitu kan otomatis kalau tidak dimasukkan di Indonesia kan 250 ya bukan yang 350 ya ADV 250 tampaknya lebih keker yang lebih berisi nah gue juga pengen banget untuk motor ya kalau bagi yang belum punya ADV terus pengen motor yang semi offroad bisa dipinang nih ke ADV 160 dah tapi kalau yang udah pernah ngerasain 150 ya langsung aja loncat ke 150 begitu guys ya masukkan aja sih semuanya kembali ke kalian masing-masing wih udah dingin aja guys disini bikin tamani so jadi terus impresi gue guys pake ini motor Honda ADV 160 emang enak enaknya sih dapet ya nah yang gue paling gue suka tuh tarikannya torsinya tuh dia manius gitu maksudnya gak terlalu lemot gitu kan emang sih mesinnya baru terus 160 ya kayaknya lebih oke daripada yang lama tapi wih responsif banget nih guys buat manuver-manuver gini kiri kanan kiri wih ati-ati ati-ati penuh mobil cuy oke 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 jadi gak bisa ngemput ini guys maklum maklum di kintamani udah rame Bali bangkit ini guys tuh awas seperti dulu set 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 nah ngomong-ngomong seperti disini nah ini coba diturunin set nah kayak gini biar gue bisa merasakan terpahan angin hahaha jadi emang harus berhenti apa harus pakai dua tangan sih guys tuh rame banget guys wisatawan 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 bis-bis dimana-mana oke buat manuver wuuu view nya buat speeding nah gue kepo banget sama ini ya nanti top speed nya berapa gitu kan wuuu buat manuver emang enak enak dispensi nya juga empuk oke wuss nah ini temen-temen kalo mau minang juga harus kerasain dulu dah test rate aja dulu cuy biar bisa kerasain feel nya oke 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 agak kebut kebut wuuu tanjakan tanjakan set wuuu buat nyelinap nyelinap kiri kanan kiri kanan aku duluan set wuuu masuk Pak Eko kita berdiri sini guys zut 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 ini udah temen-temen udah pada ngumpul disini tadi gue ketinggalan soalnya oke di parkirin aja dulu haa feel nya tuh dapet banget dari gue dulu pengguna ini nih ADV 150 dan sekarang ADV 160 cuy buuh rasanya emang beda sih nah ini cuy gue tingginya 163 163 ya terus beginilah gue nampak kakiku cuma ya kalau gue yang ini kan dulu udah tinggi ya jadi gue pendekin ini masih nampak lah tapi udah masih oke lah ya oke terus lanjutkan kakinya segini segini kayak gini bisa mantap lah cuy buuh keren keren nah biasanya temen-temen tuh yang pengen ditanyain posisi pembonceng kalau digonceng disini enak lah ini joknya masih bersempoknya ini pelan ini agak aneh agak keras tapi ya ini empuk sih haa kalau duduk disini ini coba nih buuh biar tau aja sah oke aku naik dulu ya eh 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 nah masih empuk juga enak ya nah empuk sih buat ininya jok belakangnya juga tebel ini yang merah ini masih masih persisi gak masih lama gak jok ya ada perubahan gak masih ori ya oke thank you nah jadi temen-temen yang mau ngerasain joknya ini empuk deh guys yang lama juga ini agak tapi masih empukan itu sih eh yang ini ini lebih tebel oke cuy nah gitu dah first impresi gua mengenai hoda ADV 160 emang perbedaannya sih gak banyak sama yang lama ya cuman ini sih dari segi firingnya ini kelihatan banget kalau ini 160 cuma kalau yang black kayak gini sekilas sih tuh kayak hampir sama ya nah tapi kembali ke kalian semua kalau yang belum punya ADV bisa dipinang ini kalau yang udah punya ADV mungkin bisa nunggu yang 100 eh 150 ya biar feelnya dapet terlebih oke wah ganteng oke guys gitu aja vlog gua kali ini thank you buat temen-temen yang sudah nonton jangan lupa supportnya cuy dan tonton juga video gua lainnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace wii kaw sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax